Hai kusun just up made to you Oke guys jadi yang pertama kita siapkan foto-fotonya Di sini kalian bisa pakai foto kalian sendiri atau foto orang lain juga boleh ya guys ya Setelah itu foto mentahan awal seperti ini nanti aku sediakan di description box Kemudian yang terakhir sunset lamp kalian bisa download di pinterest Atau nanti aku juga sediakan di description box kalian bisa download Oke setelah itu kita ke aplikasi piece art Klik tanda plus di bawah Pilih satu foto dulu Kemudian klik menu tambahkan foto di bawah Setelah itu pilih sunset lampnya Kemudian klik menu padukan atau gabungkan di bawah itu ya guys ya Setelah itu pilih yang terbanyak Terus kalian tinggal lebarkan aja seperti ini Untuk posisinya terserah kalian ya guys ya Mau di tengah atau di kanan kiri terserah kalian Setelah itu kalau kalian ngerasa pas, udah cocok, udah bagus Kalian klik terapkan aja Setelah itu klik simpan Kemudian klik tanda kembali Pilih yang jangan simpan Setelah itu pilih foto yang berikutnya Nah lakukan yang sama seperti yang tadi ya guys ya Pokoknya lakukan sampai ada 7 foto Oh iya karena foto sunset lampnya ini ada alatnya gini ya guys ya Di sebelah kiri Aku mau taruh dia di sebelah kanan Kalian klik aja rotasi itu di bawah Kemudian pilih yang nomor 3 Nah jadi kan udah pindah gitu ya guys ya Alatnya itu ada di sebelah kanan Terus aku mau bikin sinat lampunya ini ada di sebelah kanan gitu Dari sebelah kanan Oke kalau udah selesai 7 foto di aplikasi PeaceArt Kita ke aplikasi CapCut Kemudian klik proyek baru Pilih 1 foto mentahan Setelah itu kalian ke belakang untuk hapus watermarknya Kemudian ke depan lagi untuk tambahkan audio Pilih di ekstrak Pilih video yang udah kalian download Nanti aku sertakan di description box Nah setelah itu aku tandain beatnya Ini beat yang aku pake ya guys ya Dan aku pakenya ini manual Oke kalau udah sampai akhir Kalian bisa klik centang aja di bawah Setelah itu atur durasi untuk foto mentahannya Kemudian tambahkan 7 foto yang tadi kita udah edit di aplikasi PeaceArt Nah kalau udah muncul di depan seperti ini Kalian tinggal atur durasinya sesuai dengan titik-titik yang udah kalian tandain tadi Atau sesuai dengan keterangan yang aku kasih Nah untuk foto yang terakhir ini Maaf banget ya guys ya Ini jadi soundnya kepotong Kalian tinggal tambahkan lagi Terus tinggal atur aja Untuk durasi foto yang terakhir Oke kalau udah sampai akhir Kalian bisa kembali ke foto nomor 1 Karena kita mau tambahkan efek transisi Kalian klik kotak kecil itu ya guys ya Yang diantara foto 1 sama 2 Pilih yang flash putih Nah kalian bisa terapkan ke semua Atau cuma satu gini aja gak apa-apa Nah setelah itu kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir Kira-kira udah cocok atau belum Jadi kalau udah cocok kalian tinggal simpan Atur resolusinya Dan tunggu sampai 100% Klik selesai Nah gimana gampang banget kan Oke sekian ya videoku kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe, juga share Dan nyalakan tombol loncengnya Untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya Thanks for watching Tata semoga kalian sehat selalu